Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita pancatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena nikmat dan kesehatan sehingga kita bersama-sama dapat merayakan sumpah pergoda pada tanggal 28 Oktober 2021 Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua di hari akhir Amin, amin Teman-temanku yang berbahagia tepat pada tanggal 28 Oktober 2021 ini Ialah peringatan hari Sumpah Pemuda yang ke-93 Tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 lalu 71 pemuda dari segala penjuru tanah air berkumpul dan berserikat Untuk melaksanakan Kongres Pemuda II di Batavia yang ini bernama Jakarta Sekumpulan pemuda tersebut datang dari wilayah yang berbeda-beda Yang melangsungkan Kongres Pemuda II pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 Ada pun ikrar bunyi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Yang kini disebut dengan Sumpah Pemuda Ialah, kami putra dan putri Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia berbahasa yang satu, bahasa Indonesia Dengan peristiwa Sumpah Pemuda ini Kita juga menjadikannya sebagai dasar membangun kerumpunan bangsa Saling menghormati perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama Toleransi keberagaman Indonesia adalah sarana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Dalam Islam sendiri, di Quran Surat Al-Fujara ayat 13 Disebutkan bahwa kita harus saling menyayangi dan menerima perbedaan Generasi Muslim adalah generasi yang cinta damai dan semangat untuk bermanfaat sebagai rahmatan Wujudkan Indonesia damai, untuk Indonesia maju, damai negeri bu Sekian dari saya, terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian Mohon maaf apabila ada salah kata Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 Saya Eka Sasta Nur Fadila, Ajen Moderasi Beragama dari MDSM 3 Kota Surabaya Di bawah pinaan Wali Kelas Ibu Masunah dan Guru BK Bapak Dwi Atwajah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh